Di informasi selanjutnya, sejumlah tokoh senior Partai Demokrat dorong Kongres Luar Biasa. Ya, mereka pun tegaskan posisi Demokrat masih berada di koalisi pendukung Prabowo-Sandiaka. Sejumlah tokoh senior dan pendiri Partai Demokrat mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa. Langkah ini diambil antara jebloknya performa Demokrat dalam pemilu legislatif 2019 lalu. Mereka pun berharap AHY bisa mengisi Ketua Umum Partai berlambang bintang Mersi selanjutnya. Ya, tidak hanya mendorong KLB, gerakan yang dimotori Makso Pacua dan Ahmad Lubarok ini juga tegaskan posisi Demokrat saat ini. Menurutnya Demokrat masih menjadi bagian dari koalisi pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Kami mendukung statement dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saudara Hinca Panjaitan, bahwa Demokrat tetap di dalam 02 sampai persoalan-persoalan yang menyangkut Mahkamah Konstitusi itu selesai. Gerakan ini merupakan bentuk keprihatinan jajaran senior Partai Demokrat terkait isu perpecahan koalisi. Isu tersebut mencuat usai pernyataan peti ke Demokrat Andi Arief yang ungkapkan adanya perbedaan visi dengan badan pemenangan nasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.